Bambu Bambu merupakan salah satu tanaman yang mendukung penghijauan. Selain memiliki fungsi ekologi yang baik, bambu juga dapat dijadikan sebagai sumber kayu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Banyaknya fungsi dan manfaat dari tanaman bambu membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berencana untuk mengembangkan budidaya bambu. Untuk memuluskan rencana itu, Pemdaka Kabupaten Kepulauan Mentawai menggandeng pusat penelitian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana Bali. Menurut peneliti, bambu bisa menghasilkan 14 produk turunan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti rebung vakum, rebung botol, arang bambu, perikat bambu, asap cair bambu, pupuk, serta dapat dijadikan sabun cuci dan sabun mandi. Manfaat lain dari bambu juga dapat memperbaiki lahan, penyeimbang hidrologis, dan pemanasan global. Serta bambu juga dapat memberikan penghasilan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Dalam budidaya ini, bambu yang akan ditanam adalah bambu tabah. Penanamannya lebih bagus di rahan-rahan kritis. Dengan cara seperti itu, banyak rahan-rahan kritis yang bisa terjamat untuk bisa dimanfaatkan oleh pengembangan bambu. Di samping kita menggunakan bambu itu sebagai produk turunan arang, arang aktif, kemudian juga berikat, dan juga asap cair, daun bambunya juga bisa dipenangkan untuk teh, yang sebagai sumber antioksidan. Bupati Kepulauan Mentawai, Yudha Sabagalet, memberikan apresiasi, karena di Mentawai, bambu sudah menjadi aspek budaya bagi masyarakat. Menanam bambu, kita menciptakan beberapa fungsi. Fungsi tadi memenuhi untuk biomasa. Yang kedua, fungsi untuk perawisata. Kita meminta, budayana, membuat suatu perencanaan, konteksnya bambu, tapi fungsinya banyak. Teman-teman kita dari Bali kan, perencanaannya antara knowledge, antara konsep, dengan rasa, dari konteks kebudayaan, itu masuk. Budidaya bambu juga dinilai sangat strategis, karena sesuai dengan program green development, yang dicanangkan oleh pemerintah Mentawai. Sebagai salah satu tanaman yang mendukung penghijauan, dan dijadikan juga mendukung sektor pariwisata. Beni Eka Putra, melaporkan dari Mentawai.